Selamat datang di channel Boruto Pun Indonesia, sebelum menonton videonya jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, yang sudah semua semoga rezekinya dilimpahkan, amin. Cerita dimulai dari setelah Boruto mengeluarkan Jutsu Raiton Jinraisen, dan melemparkannya ke arah makhluk misterius. Namun hal yang mengejutkan kembali terjadi, bahwa makhluk misterius tersebut dapat menyerap Jutsu milik Boruto, tanpa bergerak sedikitpun. Kemudian Boruto yang merasa kesal langsung bertanya kepada Momoshiki, Momoshiki beritahu aku sekarang, siapa dia yang sebenarnya? Apa jangan-jangan kau mengetahuinya kalau dia Otsutsuki sama sepertimu, dan kau berniat menutupinya dariku? Lalu Momoshiki menjawab, dia bukanlah Shibai dan juga bukan Otsutsuki seperti kau katakan. Baiklah aku akan mengatakan sedikit kepadamu, bahwa dia itu adalah orang yang kau kenal, dan dia juga mengenalmu. Dan aku sangat menantikan momen saat melihat wajah bodohmu itu, ketika kau sudah mengetahui identitas makhluk misterius itu. Aku tidak akan mengatakan banyak kepadamu, sebab kau selalu tidak mau mendengar perkataanku. Aku sudah bilang padamu berkali-kali bahwa habisi saja gadis itu, namun kau tidak pernah mau mendengarkanku. Jadi aku rasa ini setimpal ya bocah. Lalu Boruto menjawab, sial kau Momoshiki, kau memang tidak berguna. Setelah semua ini selesai akan aku beri pelajaran kau. Setelah Boruto berkata seperti itu kepada Momoshiki, lalu makhluk misterius itu berkata, aku rasa kau telah dipermainkan oleh Momoshiki ya Boruto Uzumaki. Aku tidak akan pernah mengatakan identitasku yang sebenarnya kepadamu, dan jika kau memaksa ingin mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Maka aku tidak akan ragu untuk mengatakannya padamu, namun aku akan mengatakannya setelah kau mati, bagaimana apakah kau setuju. Lalu Boruto berkata dalam hatinya, tak kusangka dia bisa mengetahui kalau aku sedang berbicara dengan Momoshiki. Jika dia memang bukan seorang Otsutsuki, bagaimana bisa dia mengetahuinya. Namun siapapun dia, aku harus segera menyelesaikannya di sini, sebelum kot dan pecahan Jubi datang ke lokasiku ini. Dan aku harus segera membawa Ida ke dalam markasku, lalu bertemu dengan mereka semua. Pasti saat ini mereka sedang menungguku di sana. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia pun langsung menyiapkan Choudama Rasengan di tangannya, dan dia juga menyiapkan kunainya. Kemudian Boruto melemparkan kunainya ke arah patung Gedomazo. Sambil berteleportasi dengan cepat ke arah kepala patung Gedomazo, Boruto berkata, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu, dan aku akan memusnahkanmu sekarang juga di sini. Setelah itu Boruto pun mengarahkan Choudama Rasengan yang ada di tangannya, ke arah kepala patung Gedomazo. Namun secara tiba-tiba Choudama Rasengan yang ada di tangannya menghilang secara misterius, alhasil serangan dari Boruto pun gagal. Lalu patung Gedomazo yang menyadari kalau Boruto ada di atas kepalanya, dia pun langsung mengeluarkan rantai besi untuk mengikat Boruto. Boruto yang menyadarinya langsung menghindar dengan cara terbang menjauh dari patung tersebut. Lalu Boruto berkata dalam hatinya, itu tidak mungkin, Choudama Rasengan ku menghilang secara tiba-tiba. Aku rasa yang tadi itu ulah dari makhluk misterius itu, aku sangat yakin itu. Aku tak menyangka kalau dia lebih tangguh dari apa yang aku kira. Melihat Boruto yang kebingungan, makhluk misterius itu berkata, Boruto aku sudah bilang padamu, kalau kau tidak akan pernah berhasil menghancurkan patung Gedomazo itu. Aku memerlukan patung itu untuk menangkap para biju yang ada. Setelah makhluk misterius itu berkata seperti itu, tiba-tiba dia berpindah tempat secara cepat ke arah patung Gedomazo, dan langsung mengeluarkan aura chakra berwarna merah. Boruto yang melihatnya berkata, Sialan! Aku sangat benci harus mengakuinya, bahwa kali ini untuk kabur saja aku tidak memiliki kesempatan sama sekali. Lalu Momoshiki yang mendengar ucapan Boruto berkata, Berhati-hatilah bocah, dia akan mengeluarkan sesuatu yang berbahaya, jika kau tidak berwaspada maka kau akan mendapatkan luka yang serius. Lalu Boruto berkata, Apakah kau bisa diam Momoshiki? Kenapa kau tidak berbicara sendiri saja di dalam sana? Aku sudah tidak peduli lagi denganmu. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengeluarkan jutsu angin tornado, yang dia lapisi dengan elemen petir di setiap pusaran tornadonya. Kemudian Boruto mengerahkannya ke makhluk misterius itu dan patung gedomazo. Hal itu Boruto lakukan untuk menghentikan makhluk misterius itu, yang sebelumnya telah mengeluarkan aura chakra berwarna merah. Lalu makhluk misterius itu yang melihat serangan dari Boruto berkata, Apakah kau sudah siap Boruto? Aku ingin melihatmu mengatasi seranganku ini. Lalu tidak lama setelah makhluk misterius itu berkata kepada Boruto, ia pun menghentakkan kakinya ke tanah untuk menghancurkan serangan dari Boruto, dengan hanya satu kali hentakan saja. Alhasil serangan angin tornado milik Boruto pun seketika menghilang, namun setelah itu kejadian aneh kembali terjadi. Tiba-tiba jutsu Boruto muncul lagi dari atas langit, dan menyerang Boruto dengan secara tiba-tiba. Lalu Boruto yang melihat itu berkata, Apa-apaan itu, sialan kau ya, jadi begini ya cara kerja dari kemampuanmu. Aku rasa kau dapat mengambil dan mengembalikan seranganku ya, aku jadi mulai sedikit paham dengan kekuatanmu, meskipun itu sangat sulit aku atasi. Setelah Boruto berkata seperti itu, lalu dia menyerap jutsu angin tornado dengan menggunakan karma miliknya. Setelah Boruto melakukan itu, tiba-tiba ada batu raksasa seperti hujan meteor, jatuh mengarah ke Boruto. Lalu Boruto yang melihat itu berkata, Ternyata serangannya tidak ada habisnya, kali ini meteor batu raksasa. Aku rasa itu sudah mulai dapat menebak siapa kau yang sebenarnya. Lalu setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengeluarkan lima Bunshin, dan masing-masing Bunshin mengaktifkan Choudama Rasengan di tangannya. Setelah itu mereka bersiap untuk menghancurkan meteor batu raksasa, yang jatuh ke arahnya. Sementara itu tubuh Boruto yang asli sedang mempersiapkan sebuah jutsu dengan cara berdiam diri, untuk memfokuskan cakranya agar terkumpul di matanya. Lalu sontak terjadilah ledakan yang luar biasa dari para Bunshin Boruto yang menghancurkan meteor batu raksasa. Lalu makhluk misterius yang melihatnya berkata, ternyata kau lebih hebat dari apa yang aku pikirkan Usumaki Boruto. Aku sangat mengakuimu kalau kau lebih hebat daripada Kawaki, namun sekuat apapun dirimu, takdirmu sudah tertulis kalau kau akan kalah di tempat ini. Lalu setelah Boruto mendengarkan ucapan dari makhluk misterius itu, Boruto pun sudah siap dengan jutsunya. Kemudian Boruto membuka mata joganya, dan langsung mengeluarkan cahaya terang di dekat mereka semua. Lalu secara tiba-tiba portal dimensi terbuka dari atas langit, dan menyerap siapapun yang ada di dekatnya, termasuk patung gedo mazo. Lalu makhluk misterius yang melihat itu langsung mengikat kaki patung gedo mazo, dengan ranting pohon agar tidak terhisap oleh portal dimensi itu. Lalu saat itu dengan ekspresi paniknya, makhluk misterius itu merasa tidak percaya dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Boruto. Sebab kekuatan Boruto sudah melebihi dari perkiraannya, karena tarikan yang dihasilkan dari portal dimensi itu sangatlah kuat. Lalu makhluk misterius itu berkata dalam hatinya, ini adalah kekuatan sejati dari mata jogan, dan aku tidak menyangka dengan wujud manusia seperti itu, dia sudah dapat mengendalikan mata berbahaya dari Otsutsuki. Kalau aku sampai terhisap oleh portal dimensi tersebut, maka aku akan tersegel selamanya. Kalau begitu aku tidak akan membiarkan hal semacam itu terjadi padaku. Setelah makhluk misterius itu berkata seperti itu, dia berniat untuk menghancurkan portal dimensi itu dengan amukan patung gedo mazo. Lalu Boruto yang menyadari kalau mereka berdua tidak tertarik, karena bantuan dari ranting pohon yang dikeluarkan oleh makhluk misterius itu. Lalu Boruto pun menghancurkan ranting pohon yang mengikat patung gedo mazo dengan menggunakan Raiton Jin Raizen. Dan sontak setelah itu patung gedo mazo kehilangan keseimbangannya, dan semakin terhisap oleh portal dimensi itu. Lalu Momoshiki yang melihat itu berkata kepada Boruto, aku rasa sebentar lagi kau akan mengetahui identitas dari orang yang kau hadapi saat ini bocah. Setelah Momoshiki berkata seperti itu, Boruto melihat makhluk misterius yang ada di depannya, masih berusaha mempertahankan dirinya agar tidak terhisap oleh portal dimensi. Dan dengan ditambah angin yang kencang, membuat jubah yang menutupi wajah makhluk misterius itu terbuka sedikit. Saat itu Boruto memperhatikan bagian terbuka tersebut, ternyata makhluk misterius itu memiliki tanduk kecil di dahinya. Lalu Boruto yang merasa penasaran langsung mengeluarkan jutsu futon repusho, untuk membuka jubah yang selalu menutupi wajah makhluk misterius itu. Saat Boruto hendak melakukannya, tiba-tiba dia panik melihat hal yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba makhluk misterius itu dan patung gedo mazo, membiarkan dirinya terhisap oleh portal dimensi milik Boruto. Namun sesaat sebelum dia masuk ke dalam portal dimensi tersebut, tiba-tiba Boruto melihat kalau dia menggunakan mata rinesharingan, dan mengeluarkan rantai besi untuk menarik Boruto agar ikut masuk ke dalam portal dimensi itu. Alhasil Boruto pun ikut masuk ke dalam portal dimensi miliknya, lalu saat itu Boruto melihat kalau makhluk misterius itu dan patung gedo mazo langsung tersegel di dalam dimensi milik Boruto. Namun Boruto tidak ikut tersegel, sebab dimensi tersebut milik Boruto sendiri, jadi dia bisa bergerak bebas di dalamnya. Saat itu Boruto melihat mereka berdua jadi membeku dan tak dapat bergerak sedikitpun. Lalu Boruto berkata, aku akan mengatakan ini padamu, di sini adalah dimensi yang berbeda dari karma milik Otsutsuki. Dimensi ini adalah murni dari kekuatan mata jauh gan milikku. Dan seperti yang kau lihat, kalau aku harus menggunakan hampir seluruh cakra ku untuk menggunakan kekuatan dari mata jauh ganku ini. Tetapi aku berhasil melakukannya dengan menaruhkan hampir keseluruhan cakra ku. Kalian berdua tenang saja, kalian tidak akan mati di dalam sini, bahkan kalian masih tetap bisa mendengarkan suaraku, namun tubuh kalian tidak akan bisa bergerak sedikitpun. Aku rasa aku akan menghancurkan patung gedo mazo milikmu ini, sebab aku tidak akan membiarkannya tersegel di dalam sini, dan aku akan memusnakannya langsung di sini juga. Namun aku akan tetap membiarkanmu tersegel di dalam sini, karena aku akan mencari tahu siapa kau yang sebenarnya. Dan aku akan membuka jubah yang menutupi wajahmu itu. Setelah itu Boruto mulai mendekati makhluk misterius itu, langkah demi langkah Boruto mulai mendekatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!